hai oke bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung sekarang lagi musim hujan jadi kita nggak berusukan ke hutan kita nggak ada edisi midcard kali ini tapi kali ini edisi kita adalah memanen jangkrik perdana guys ini hibok pertama yang akan saya panen karena usianya sudah cukup ini 36 hari atau satu bulan satu minggu karena kalau kelamaan nanti tumbuh sayap justru pembeli kurang doyan guys karena pada intinya jangkriknya sudah tumbuh sayap itu burung tidak mau makan jadi inilah kesempatan kita panen kali ini Hai jadi saya mempersiap-siap hasil jari kepayah kita selama ini saya kita akan coba panen tapi sebelum panen kita harus membereskan dul ekstray kotor-kotoran dulu harus kita bongkar pelan-pelan biar jangkriknya tidak ketindih jadi tidak mati mengurangi resiko kematian karena dengan banyak yang mati kita akan tentunya akan rugi guys oke yuk kita cek cerot dulu oke guys ini adalah jangkrik umur 36 hari saatnya kita panen guys mungkin puluhan ribu bahkan jutaan ini banyak guys ini baru ekstray bagian atas ini tuh itu ada yang naik ke dinding guys tuh makanya untuk beternak jangkrik tidak boleh kosong eh hijau hijau daun ya nggak boleh kosong karena tahap-tahap seperti ini cangkrik sedang lak-laknya makan buang guys karena kalau kosong seperti ini nih ini nanti malah tripleknya yang disikat dia biasa ripetnya dimakan guys luar biasa tapi sebelum kita panen karena ini masih pagi sebaiknya kita kasih makan dulu guys ini book pertama ya nah ini box kedua ini biasa box induan nih kita kasih makan daun pisang dulu guys biar dia tambah bobot peratnya nanti ditimbang bobot tambah mungkin nanti sore baru kita panen guys karena ini masih terlalu pagi terus cuaca juga lagi cuaca hujan-hujan krimis ini daun pisang ini 1 2 3 4 ini dalam waktu satu jam lupus kesempatan yang hai 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 Tuhan yang paling penting pur yang sudah kita tumbuk ya menjadi halus ini sangat penting sekali ini makanan utama untuk pertumbuhan jangkrik dari pur yang suhu kita tumbuk halus kalau sayur-sayuran ini sebenarnya hanya pelengkap atau istilahnya buat minumnya dia ini sayuran tapi makanan utamanya harus ini guys harus pur yang sudah kita tumbuk halus Hai nah ini seperti ini guys ini pur yang udah kita tumbuk halus kita taburkan tipis-tipis Hai dan keping biar merata Hai biar mereka makan dengan lehof itu the best the hai 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 jadi sebagai taban informasi untuk satu kotakan seperti ini dari mulai menetas hingga panen atau berumur kurang lebih sekitar 36 hari ya itu kita membiskan dedak kira-kira lima kilo guys kira-kira lima kilo Hai eh untuk untuk satu bok ya satu bok itu kira-kira lima kilo sampai mulai menetas hingga panen tentunya dibantu dengan sayur-sayuran sayur yang ya bisa kita peroleh di pasar yang udah rusak atau enggak bagus lagi atau daun-daunan seperti yang saya pakai ini daun sing daun-daun apa namanya daun pisang bisa daun-daun kates bisa daun ubi pokoknya sifatnya daun-daunan lunak guys Hai ya Nah nanti kita tunggu sekitar satu hari eh sore nanti soalnya akan kita panen semoga kawan-kawan video ini terinspirasi eh bisa mencontoh karena ini usaha yang tidak mengeluarkan tenaga guys hanya modal dikit tapi bisa menjadi usaha tambahan insya Allah sukses karena banyak yang berhasil yang sukses hanya karena berawal dari hobi ya guys terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hutan bantara selamat menikmati